tambah gede ya mungkin sistem perekonomian kita harus dievaluasi apakah masih patut untuk terus digunakan jadi itu juga tolak ukurnya, utang nasional kemudian kita masuk ke kegiatan belajar yang ketiga kalau tadi membicarakan tentang sistem ekonomi kita lebih berbicara tentang makro tentang negara kalau sekarang kita lebih ke pembahasan yang lebih spesifik perusahaan mungkin lebih lengkapnya terkait dengan tanggung jawab sosial jadi etika-etika yang harus kita terapkan perusahaan kita itu harus bagaimana biar bisa disebut sebagai perusahaan yang beretika perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosial itu harus bagaimana sebelumnya saya mau meng-highlight dulu yang bagian kecil di pojok kanan etika bisnis, apa yang dimaksud dengan etika bisnis secara harfiah etika bisnis bisa dianggap sebagai atau bisa disebut sebagai standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengontrol tindakan serta keputusan di lingkungan pekerjaan sebenarnya yang dinamakan etika dimanapun itu sama kalau mungkin kita saya karena saya orang jawa saya menganut etika bahwa kalau bersama orang yang lebih tua kita harus lebih ngajeni kalau misalkan lewat di depan orang yang lebih tua kita harus membungkukkan badan itu sudah etika dasar dari orang jawa atau mungkin harus pakai kromo inggil kalau mau ngomong sama yang lebih tua itu etika dasar kalau kita tidak ngomong kalau kita tidak ngomong dengan orang yang lebih tua pakai kromo inggil itu dianggap hari ini tidak sopan jadi sama halnya dengan bisnis bisnis juga punya standar-standar tertentu yang harus diperhatikan oh iya tidak sama ya ini kalau memang tidak sama mungkin bisa dianggap sebagai tambahan saja ini sebenarnya juga saya menambahkan beberapa bagian tapi dari yang saya terima modulnya ini nanti saya coba cross-check lagi ke UT kenapa kok bisa tidak sama saya lanjutkan saja ya kemudian standar yang dianggap etis dan tidak etis itu bagaimana yang etis itu adalah yang mematuhi norma sosial dimanapun standar etis itu adalah mereka yang memenuhi norma sosial sedangkan yang tidak etis itu tidak sesuai atau melanggar dengan norma sosial nah bagaimana cara menilainya cara menilainya adalah yang pertama kita harus mengumpulkan informasi yang sesungguhnya jadi semua informasi dikumpulkan kemudian kita analisis benar atau tidak dia memenuhi etika atau tidak dan dari situ kita akan membuat keputusan apakah memang perusahaan ini memenuhi atau melanggar etika atau tidak nah disitu kita harus melihat dari fungsi kegunaannya haknya, keadilan, dan kepedulian tempat lokok ini tidak bisa dipisahkan jadi kita harus melihat dari fungsi kegunaan hak, keadilan, dan kepedulian saya lanjutkan nah ya ini ada di modul 3 saya gabungkan disini dulu kemudian disini saya cuma mengambil juga dari modul tentang prinsip dasar dan nilai perusahaan kalau yang namanya prinsip dasar nilai-nilai budaya itu cenderung untuk tidak berubah jadi nilai dasar atau prinsip dasar dari suatu organisasi itu tidak akan pernah berubah dari dulu kalau dari dulu aturannya kalau memang mau berbicara dengan yang lebih tua itu harus pakai kromo inggil tidak ada ceritanya tiba-tiba sekarang kalau ngomongnya lebih mudah harus pakai kromo inggil kan tidak ada dari dulu memang yang namanya prinsip dasar atau nilai-nilai itu selalu sama nah jadi itu cenderung untuk tidak berubah sedangkan yang mungkin akan berubah itu adalah tujuan dari perusahaan mungkin yang dulu perusahaan tujuannya adalah menjadi perusahaan ternama di Indonesia tapi setelah hal itu tercapai mungkin tujuannya akan berganti menjadi perusahaan ternama di tingkat Asia yang levelnya hanya Indonesia mungkin saja akan berubah sedangkan strategi dan prakteknya kalau mungkin yang awal tadi karena ingin dikenal di Indonesia dan berubah menjadi perusahaan yang dikenal di tingkat Asia tentu strateginya harus disesuaikan kalau yang dulu mungkin beriklannya menggunakan bahasa Indonesia karena ingin dikenal di Indonesia tentu mereka harus menyesuaikan diri kalau ingin dikenal di Asia ya harus menggunakan bahasa Inggris kalau tetap menggunakan bahasa Indonesia ya negara lain kan tidak mengerti itu iklannya tentang apa jadi disini cuma ingin member atau membedakan saja bahwa kalau yang namanya prinsip dasar atau nilai-nilai organisasi itu tidak akan pernah berubah selalu tetap dari dulu sampai sekarang selalu tetap tetapi tujuan dan strategi organisasi bisa saja berubah oke, saya lanjutkan kemudian suatu perusahaan dia itu harus tanggung jawabnya ke siapa saja tanggung jawabnya ada kelima pihak karyawan, investor, pemasok, konsumen dan komunitas lokal kalau mungkin komunitas lokal contohnya kita punya pabrik di daerah tertentu tentu kita tidak bisa membuang limbah kita secara sembarangan nah itu adalah salah satu contoh tanggung jawab sosial jadi kita harus mementingkan juga bahwa di sekitar itu ada penduduk kita tidak boleh seenaknya membuang sampah atau limbah secara sembarangan di lingkungan tersebut kemudian tanggung jawabnya tanggung jawab ke konsumen itu juga contohnya misalkan dia harus memberikan produk yang baik tidak boleh misleading jadi contohnya dia membuat produk menggunakan borax nah itu tentu tidak boleh itu tidak bertanggung jawab ke konsumen jadi harus menggunakan produk-produk yang memang diperbolehkan produk-produk yang sehat kemudian tanggung jawab ke pemasok boleh kita berganti pemasok ketika memang dirasa pemasok yang sekarang harganya terlalu tinggi tapi tentu ada etikanya ketika ingin berganti pemasok bukan berarti kita ingin menambah musuh juga jadi kalau memang berganti pemasok itu ada etikanya bagaimana caranya berganti tidak boleh kemudian justru malah menjelekkan pemasok yang lama karena mungkin harganya terlalu tinggi atau bagaimana jadi tetap harus ada etikanya kemudian ke investor karena kita memiliki kewajiban untuk membagikan dividend ke investor maka kita harus selalu memperhatikan bagaimana perusahaan selalu survive bagaimana perusahaan selalu bisa menghasilkan dividend yang akan dibagikan ke investor sedangkan untuk karyawan tentu kesejahteraan karyawan harus diperhatikan misalkan ada asuransi kerja itu kan juga salah satunya atau tunjangan-tunjangan misalkan mau hari raya tunjangan itu kan termasuk di dalamnya juga itu harus jadi tanggung jawab itu harus diberikan bukan hanya kepada konsumen saja bukan atau ke investor saja tidak tapi semua elemen ini kelimanya ini harus diperhatikan kemudian pendekatan terhadap tanggung jawab sosial itu dibagi menjadi empat mulai dari level terendahnya tanggung jawab tanggung jawab terendah itu obstructionist stage kemudian level tertingginya practice stage nah di modul itu masing-masing penjelasannya ini diberikan jadi level tanggung jawab itu ada bermacam kalau yang paling rendah mereka cenderung untuk terpaksa melakukan tanggung jawab sosial tapi level tertinggi mereka sadar bahwa tanggung jawab itu sudah kewajiban memberikan hal yang baik ke lingkungan perusahaan itu adalah suatu kewajiban bukan hanya ke satu pihak tapi ke semua pihak nah itu adalah level tertinggi ketika suatu perusahaan memang sadar bahwa harus memberikan tanggung jawab sosial ke lingkungannya oke basically itu yang kita bahas di pertemuan pertama kali ini terkait dengan pertemuan pertama pengantar bisnis sampai sini ada yang masih belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin ada yang tanya ini kenapa kok gak ada di modul ini kok gini ini kok gini maka ada yang bilang belum dapat modul jadi sebenarnya gini entah kenapa di kali ini